...firman, bekerja keras untuk memelihara iman kita, sehingga satu kali nanti kita boleh masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Ini, saudara-saudara, pengharapan orang Kristen. Kita harus bekerja lebih keras untuk menantikan kedatangan dia kembali. Dengan cara apa? Melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bekerja keras. Seperti Paulus mengatakan, aku sudah bekerja keras, lebih keras dari yang lain. Jangan bermalas-malasan, waktunya sudah dekat. Aku akan datang kembali kepada Tuhan, supaya di mana aku ada, disitu kau ada. Amin. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami sadar, Tuhan, kalau kami ada pada hari ini, karena anugerah-Mu yang besar, yang tidak berkesudahan, yang tidak bisa dinilai, dengan harga apapun juga, Tuhan. Anugerah yang begitu baik bagi kami, kasih yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berkati bayanannya, berkati juga keluarganya, yang sudah menjadi berkat pada malam hari ini bagi kami. Hamba-Mu berhenti berfirman, roh-Mu yang sudah berfirman dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pohon-pohon kehidupan kami, menjadi satu pohon kehidupan yang tidak berhenti, menghasilkan doa oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karakter kami dibangun, kesetiaan kami dibangun, kasih kami dibangun oleh anugerah yang besar. Dan kalau kami ada pada hari ini, ini anugerah yang besar. Kami berterima kasih kepada Tuhan, terima kasih Bapak-Ibu suruh kami, Bapak di dalam nama, Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Buji nama Tuhan, haleluya. Buji Tuhan, wa'alaikum warah Tuhan, kami boleh mewakili jemaah di tempat ini. Mengucapkan banyak terima kasih buat malam hari ini kepada Om Handoyo, beserta Rombongeng dari Surabaya. Bapak-Ibu Gembala yang dari berbagai tempat, Rombong Jampi yang paling jauh mungkin ya. Tuhan Yesus memberkati mungkin ada yang di luar, Bapak-Ibu Gembala yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian juga kepada Bapak-Ibu Guru dari SD Kristen Katolik Jajak yang sudah melayani tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pelayanan di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat keamanan yang ada di luar, tetangga-tetangga semua yang hadir. Tuhan Yesus memberkati pihak kepolisi yang sudah ada. Dan juga kepada jemaah yang dari Jajak, Tuhan Yesus memberkati kehadirannya juga. Seluruh jemaah yang ada di tempat ini yang sudah berlelah-lelah sehingga acara Natal malam ini benar-benar memberkati kita semua. Dan sudah memberikan cuaca bahkan tadi ini sempat listrik mati dan hari ini tadi sudah langsung menyala. Itu satu kemurahan Tuhan yang luar biasa yang sudah kami rasakan jemaah yang ada di tempat ini. Akhir kata gembala dan jemaah kebedingan ini telah mengucapkan selamat hari Natal dan menyosong tahun baru. Anugerahnya selalu menyertai kita di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang ada di tempat ini, lewat kami semua, umat-umatmu dan hamba-hambamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagian kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Apabila kami pulang, kami pulang dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Panger tembok api Tuhan itu ada di sekeliling kami. Dan kami tetap mengalami damai sejak ter Tuhan. Segala marabaya kecelakaan niat orang jahat, sakit penyakit, kelalaian-kelalaian orang lain mengancam mencelakakan kami. Kami tolong mata hancurkan itu dalam nama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji lakukah selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebelum kami kembali, hamba Tuhan dan seluruh jemaah Tuhan di tempat ini telah menediakan hidangan bagi kami semua. Sebelum kami menikmati hidangan ini, Tuhan kuduskan itu dengan kuasa firman Tuhan. Agar supaya berkat-berkat jesmani ini dapat memberikan kesehatan dan kekuatan dalam tubuh jesmani kami. Kami pergunakan untuk mempermuliakan engkau dan melayani engkau. Balas limpa berkat bagi hamba-Mu dan jemaah-Mu di tempat ini. Berkati orang-orang yang kekurangan. Berkati fakir miskin. Berkati mereka yang sedang meneritkan lagi kekurangan. Sebagaimana engkau telah memberkati kami. Dan beri kami hati untuk mampu melakukan memberkati mereka. Untuk menyatakan anugerah Tuhan yang telah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur. Serta mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal di GPT Rian telur malam hari ini. Di dalam berkat nama Allah Bapak Allah Nuhul Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Itu sebabnya umat-umat Tuhan. Tadakan kedua tanganmu. Terimalah dan pulanglah. Bawalah berkat daripada Allah Bapak. Cinta dan kasih sayang Tuhan. Di dalam kekuatan persekutuan Allah Nuhul Kudus. Tinggal terus menghantar kita sekalian. Serta mempersatukan kita mulai malam hari ini. Sampai hari Maranata. Tuhan Yesus datang kalian kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghidari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan perhadapkan wajahnya kepada kita sekalian. Serta mengandungkan damai sejahtera surga. Dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita. Di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita. Kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Damai sejahtera surga. Ditinggalkan dan menjadi bagian kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Yesus. Kami berdoa dan terima segala berada. Haleluya. Semua yang berjaga tangan. Amen. Dalam�oppa WSHWell. Mati, sekalian kita semua. Sampai butang raga ama helemaal ini. Juru sama dunia. Datang kemana putusannya Sampai sukapita. Jujuk kita semua. Yang berharap dosa padanya Tak adalah kita kasih yang terindah Artinya selamatkan Setiap dosa manusia Tak adalah kita kasih yang terindah Tuhan besar terindah di bawah tanpa rindah Tak adalah kita kasih yang terindah Artinya selamatkan Setiap dosa manusia Tak adalah kita kasih yang terindah Tuhan bersarap says Hari peluang Selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini